Aksi sekumpulan remaja geng motor yang kerap berkeliaran pada malam dan dini hari hingga menimbulkan keributan yang meresahkan dan mendapat banyak kecaman warga ini membuat satuan TNI Polri bersama warga kompak memasang stiker dan banner penolakan keberadaan geng motor di setiap permukiman warga di kota Bandar Lampung. Menurut warga, upaya ini dilakukan sebagai mendukung TNI Polri dalam memberantas keberadaan geng motor yang kian meresahkan. Terlebih para anggotanya yang kebanyakan masih berstatus sebagai pelajar. Ya masyarakat disini memang sudah merasa resah karena sering masuk geng motor. Polisi menyebut kegiatan ini mendapat banyak dukungan dari warga yang juga sebagai kerjasama untuk memberantas geng motor yang membuat keonaran. Selain memasang stiker dan banner, TNI Polri juga memberi sosialisasi kepada warga untuk dapat mengawasi aktivitas anak agar tidak tergabung dalam geng motor. Jadi kami berupaya memasang stiker, memasang banner untuk menghimbau masyarakat. Dan ada antusiaskun dari masyarakat muda-mudinya yang menandatangani kesepakatan atas mendukung TNI Polri dan aparat pemerintah dalam memberantas geng motor. Selanjutnya petugas juga akan rutin melakukan patroli pengawasan khususnya di jam malam dan dini hari. Untuk mengantisipasi adanya kegiatan geng motor dan tindak kejahatan jalanan.